Akhirnya gilirannya pun tiba untuk menjadi target incaran dari senjata tradisional mematikan Dia pun mulai berlari dengan menyiasati larinya dengan pola jikjak Ya setidaknya itu dapat membingungkan para eksekutor Tombak anak panah dan senjata aneh lainnya mulai berterbangan mengincarnya Dengan sekuat tenaga dia pun mencoba menghindari serbuan dari bahaya senjata mematikan itu Tibalah seorang pro player melesatkan anak panahnya Dan benar saja secara terukur anak panah itu tepat mengenairkan seperjuangannya Dia pun nyaris meloloskan diri namun dengan sigap sang panglima perang itu menghentikan langkahnya Ya anak panah itu menembus tubuhnya dia pun amruk sang eksekutor pun mulai mendekatinya Tiba-tiba temannya pun bangkit menghalangi dan menyuruh dia pergi Sampai banyak lama dia pun menghajarnya Sampai saatnya matahan runcing anak panah itu telah mengenai lehernya Para eksekutor pun auto panik terlebih yang terluka adalah anak kesayangan satu-satunya Terlipang lima perangnya mereka pun mencoba mengejarnya dengan full emosional tak terbenung Pelarian itu pun sampai memasuki hutan dengan terluka cukup parah Dia bersemunyi dengan menaiki sebuah pohon Sialnya terdapat anak jaguar hutan dan tak jauh dari sana terlihat bapak jaguar yang siap menerekamnya Tentang banyak lama dia pun mengambil langkah seribu alias kabur Secara bersamaan keberadaannya pun ditemukan Pengejaran pun berlangsung menegangkan Ya dia terus berlari dengan sekuat tenaga yang tersisa Seolah tak memperdulikan luka yang dideritanya Tentang menyeras pengejar itu terus berambisi menangkapnya Sampai akhirnya di persimpangan itu Yah jaguar hitam itu dengan laparnya menerekam wajah imutnya Dia pun akhirnya berhasil lolos Terselamatkan oleh sang jaguar hitam Terima kasih sudah menonton konten hari ini Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya See you next time Da-da Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up